Hinaklana. Bar 63. Gipsing Taihoat sama dengan ilmu mengisap bintang. Setelah berlari-lari pula, tiba-tiba ia ingat suatu tempat yang baik, ia menjadi girau. Tapi lantas terpikir olehnya, untuk pergi ke sana jaraknya terlalu jauh, entah aku kuat lari sampai di sana atau tidak. Tapi tidak menjadi soal. Jika aku tidak kuat, kawanan kura-kura itu lebih-lebih tidak kuat, ia menengadah memandang Seng Surya dan memerdakan arah, segera ia memelok dan melintasi sawah ladang terus lari ke jurusan timur laut sana. Kira-kira belasan li jauhnya, kembali ia sampai di jalan besar. Tiba-tiba ada tiga penunggang kuda membalat lewat di sebelahnya. Persekan maki yang buntian, segera ia menyusul dengan cepat. Sampai di belakang kuda itu, sekali loncat ke udara, sekali tendang ia depak seorang penunggang itu hingga terjungkal, menyusul ia lantas hinggap di punggung kuda rampasan itu. Ia taruh lengho utiong di atas pelana, waktu rantainya diayun ke depan, kedua penunggang kuda yang lain dihantam jatuh semua. Ketiga orang itu adalah rakyat jelata dan bukan orang persilatan, mereka hanya sial ketemu malaikat maut dan tanpa sebab jiwa mereka telah melayang. Meski penunggangnya sudah jatuh, tapi kedua ekor kuda itu masih terus lari ke depan, segera hiang buntian ayun rantainya untuk membelit petali kendali. Rantai besinya seakan-akan benda hidup saja dalam permainan hiang buntian sehingga dia seakan-akan memiliki lengan yang maha panjang. Namun diam-diam lengho utiong merasa gegetun juga menyaksikan kiri hiang buntian sembarangan membunuh orang tak berdosa. Sebaliknya hiang buntian tampak sangat senang dan bersemangat setelah berhasil merampas tiga ekor kuda, ia menengadah dan bergelak tertawa. Katanya demikian, adik cilik, kawanan celurut itu tidak mampu menyusul kita lagi, lengho utiong tersenyum hambar, sahutnya, hari ini tidak mampu, Jangan-jangan besok akan dapat menyusul kita, persetan, biar mereka menyusul kemari dan akan kubunuh bersih mereka, demikian hiang buntian mengumpat. Ia larikan kuda itu dengan cepat, belasan li kemudian ia membelok ke suatu jalan pegunungan yang menuju ke arah timur laut. Lereng gunung semakin tinggi dan akhirnya jalan itu tak bisa dilalui kuda lagi. Kau lapar tidak hiang buntian. Apakah kau membekal ransum sahut lengho utiong? Tidak bawa apa-apa, kita minum darah kuda, kata hiang buntian sambil melompat turun. Ketika kelima jarinya menusuk bagian leher kuda seketika leher kuda itu bolong dan darah mengucur dengan derasnya. Kuda itu meringkik kesakitan, mestinya hendak berjingkrak berdiri dengan kaki lakang, tapi dengan sebelah tangan hiang buntian telah menahan punggung kuda laksana gunung beratnya, sedikitpun kuda itu tidak dapat berkutik. Mulut hiang buntian lantas mencucuk darah yang mengalir dari lubang leher kuda, setelah minum beberapa ceguk, lalu katanya kepada lengho utiong, minumlah sudah tentu lengho utiong merasa muak dan ngeri. Jika tidak minum darah kuda dari mana ada tenaga untuk bertempur lagi kata hiang buntian. Masih mau bertempur lagi lengho utiong menegas. Apakah kau takut seketika timbul jiwa lengho utiong yang tidak takut mati, ia tertawa dan balas tanya, kau kira aku takut atau tidak habis itu tanpa pikir lagi ia pun mencucuk darah kuda itu dengan mulutnya. Ia merasa darah kuda itu seakan-akan membanjir sendiri ke dalam kerongkongannya dan segera terhirup ke dalam perut. Mula-mula darah kuda itu memang terang anjir baunya, tapi sesudah menghirup beberapa ceguk bau anjir pun tidak terasa lagi. Lengho utiong terus minum sampai perutnya terasa kembung barulah berhenti. Menyusul hiang buntian lantas menghirup lagi darah kuda itu sekenyang-kenyangnya, akhirnya kuda itulah yang tidak tahan dan roboh terkulai. Sekali ayun kakinya hiang buntian mendepak kuda itu ke dalam jurang. Melengak juga lengho utiong menyaksikan hal itu. Badan kuda itu sedikitnya ada enam tujuh ratus kati, tapi sekali depak sekenanya saja hiang buntian menendang kuda itu ke dalam jurang. Menyusul hiang buntian menendang kuda kedua ke dalam jurang, sekali putar tubuh tangannya memukul, krep, seperti golok tajamnya sebelah kaki belakang kuda ketiga itu kena dipotong oleh telapak tangannya. Menyusul kaki kuda yang sebelah dipotongnya lagi. Kuda itu meringkik ngeri, hiang buntian menambahi sekali tendang dan terjungkal juga kuda itu ke dalam jurang sambil mengumandangkan suara ringkik yang panjang menyeramkan. Sebelah paha kuda ini untukmu, kata hiang buntian kemudian. Makanlah secara hemat dan cukup untuk ransum selama sepuluh hari, baru sekarang lengho utiong paha maksud hiang buntian memotong paha kuda, kiranya hendak digunakan sebagai makanan, jadi perbuatannya ini tidak dapat digolongkan kejam. Segera ia menurut dan ambil sebelah paha kuda itu. Lengho utiong ikut dari belakang ketika melihat hiang buntian berjalan menuju ke atas lereng gunung sambil membawa paha kudanya. Hiang buntian sengaja memperlambat langkahnya agar dapat diikuti lengho utiong, tapi lantaran tenaga dalam lengho utiong sudah punah, belum ada setengah li jauhnya dia sudah ketinggalan jauh di belakang. Waktu ia memburu sekuatnya, napasnya lantas megap-megap dan pucat. Adik cilik, kata hiang buntian, kau ini memang aneh, begitu lemah kau punya tenaga dalam, tapi sedikitpun kau tidak cedera meski terkena pukulan tiim yang jiu yang dahsyat dari keparat kosan pel tadi. Sungguh aku tidak habis mengerti keadaan dirimu, ah, masa? Justru aku merasa isi perutku terguncang jungkir balik pak keruan, entah berapa puluh macam luka dalam yang telah kuderita. Memangnya aku pun merasa heran mengapa sampai saat ini aku belum mampus tapi bukan mustahil setiap detik aku bisa roboh untuk tidak bangun lagi, jika begitu marilah kita mengasuh dulu, ujar hiang buntian. Sebenarnya lengho utiong bermaksud menerangkan tentang jiwa sendiri yang tinggal menunggu ajal dan minta dia menyelamatkan diri sendiri saja. Tapi lantas terpikir pula bahwa orang si hiang ini sangat gagah perwira, dia pasti tidak mau meninggalkan dirinya untuk mencari selamat sendiri. Mungkin bila ditemukan pikiran itu malahan akan dianggap menghinanya. Dalam pada itu hiang buntian sudah mengambil tempat duduk di tepi jalan, katanya pula, adik cilik, kira bagaimana kau bisa kehilangan tenaga dalam lengho utiong tersenyum, katanya, kejadian ini terlalu menggelikan kalau diceritakan, lalu ia pun menuturkan pengalamannya sejak terluka, tentang tokok laksian hendak menyembuhkan lukanya, tapi malah tak keruan jadinya, kemudian Put K. Hwasyo mencurahkan dua macam hawa murni lagi sehingga membuat keadaannya tambah runyam. Hiang buntian terbahak-bahak geli mendengar cerita aneh itu, sebegitu keras suara tertawanya sehingga menggeletar lembah pegunungan itu. Katanya, kejadian aneh demikian baru untuk pertama kalinya ku dengar sekarang. Hahaha di tengah gemah suara tawanya itu tiba-tiba dari jauh berkumandang bentaknya seorang, Hiang Yusu, tidak mungkin engkau bisa lolos. Lebih baik ikut kami saja menghadap kau cu namun Hiang buntian tidak ambil pusing, ia tetap bergelak tertawa. Katanya, haha, sungguh menggelikan, Tokok Laksian dan Put K. Hwasyo benar-benar orang-orang tolol nomor satu di dunia ini dan setelah tertawa beberapa kali mendadak air mukanya menjadi guram, ia memaki, berdebah, kawanan kura-kura itu sudah menyusul tiba pula segera ia pondong Lengho Utiong terus di bawah lari secepatnya tanpa memikirkan paha kunda yang ketinggalan itu. Begitu cepat kelari Hiang buntian sehingga Lengho Utiong merasa dirinya seperti di bawah melayang di udara, keadaan sekitarnya menjadi putih remang-remang, rupanya mereka telah menyusup ke tengah-tengah kabut yang tebal. Sungguh sangat kebetulan, diam-diam Lengho Utiong berpikir. Dalam keadaan demikian, beberapa ratus pengejar itu pasti tidak mampu mengerubut ke atas gunung ini, asal mereka satu per satu menerjang kemari, tentu aku dan Hiang Sian Sing ini sanggup membereskan mereka, akan tetapi suara kawanan pengejar di belakang itu makin lama juga semakin dekat, jelas ginkang para pengejar itu pun sangat tinggi sekalipun masih kalah bila dibandingkan dengan Hiang buntian. Namun Hiang buntian memondong tubuh seorang dan sudah berlari setian lamanya, mau tak mau larinya mulai kendur dan lambat. Berlari sampai di suatu tempat pengkolan, disitulah Hiang buntian menurunkan Lengho Utiong, pesannya dengan suara tertahan, diam saja jangan bersuara, begitulah mereka berdua berdiri mepet dinding gunung, sebentar kemudian lantas terdengar suara tindakan kaki orang banyak yang menyusul tiba. Dua di antara pengejar itu lari paling cepat, di tengah kabut tebal itu mereka tidak tahu bahwa Hiang buntian berdua sudah berhenti dan berdiri mepet dinding batu di situ, mereka baru mengetahui ketika sudah berada di depan Hiang buntian. Dalam kagetnya cepat mereka bermaksud putar balik, namun sudah terlambat, kedua telapak tangan Hiang buntian telah menyodok ke depan, tepat lagi ganas. Tanpa bersuara sedikit pun kedua orang itu terbanting jatuh ke dalam jurang. Lewat agak lama baru terdengar dua kali suara belak-beluk di dasar jurang. Waktu kedua orang itu terjerumus ke dalam jurang sedikit pun mereka tidak mengeluarkan suara. Ya, tentu mereka sudah mampus lebih dulu terkena pukulan Hiang Sian Shing sebelum tergelincir ke jurang, demikian pikir Leng Hau Tiong. Hehehe, Hiang buntian tertawa mengejek. Kedua bangsat itu biasanya suka berlagak, katanya Tiam Jong Sian Kiam, hawa pedang ke langit segala. Hehehe, sesudah jatuh mampus di dalam jurang baru benar-benar bau bangkai mereka akan tersebar ke langit. Leng Hau Tiong juga pernah mendengar nama Tiam Jong Sian Kiam, dua pedang dari Tiam Jong San, yang tersohor karena ilmu pedangnya yang hebat. Siapa aduga sekarang kedua jago terkenal itu telah binasa di dalam jurang tanpa mengetahui sebab musababnya, bahkan mukasi pembunuh pun tidak sempat lihat. Dari sini kesian Jiu Kiam, selat dewa sedih, masih ada belasan li jauhnya, setiba di mulut selat itu kita tak perlu gentar lagi kepada kawanan bangsat itu, kata Hiang buntian sembari memondong kembali Leng Hau Tiong terus dibawa lari dengan cepat. Sementara itu terdengar pula suara tindakan orang lari, kembali ada beberapa orang menyusul tiba lagi. Sekarang jalan pegunungan itu tidak bertepi jurang lagi, sehingga Hiang buntian tidak dapat menggunakan akal lama dengan main sembunyi mepet dinding dan menyergap musuh, terpaksa ia harus lari sekuatnya. Ber, terdengar sebuah senjata rahasia menyambar tiba dengan membawa suara desir yang keras, terang bobot senjata rahasia itu cukup berat. Hiang buntian menurunkan Leng Hau Tiong ke tanah dan cepat membalik tubuh dan menangkap senjata rahasia itu, lalu memaki, keparat si Ho, untuk apa kau pun ikut-ikut menangguk dalam air keruh ini di tengah kabut tebal sana berkumandang suara seorang, kau membahayakan dunia persilatan, setiap orang boleh membunuh. Ini, terima lagi sebuah borku menyusul terdengar suara barber yang ramai. Dia bilang sebuah bor, tapi yang dihamburkan sedikitnya ada tujuh-delapan buah. Mendengar suara desir senjata rahasia yang keras dan lihe itu, diam-diam Leng Hau Tiong bersedih, pikirnya, meski ilmu pedang ajaran Hang Tai Su Syok Chou itu dapat mematahkan segala macam senjata rahasia, tapi Hui Cui, bor terbang, yang disambitkan orang ini membawa tenaga sedemikian kuat, sekalipun pedangku dapat menyampuknya, tapi aku tidak bertenaga lagi, tentu pedangku akan patah terbentur, dilihatnya Hiang Bun Tian telah pasang kuda-kuda dengan sikap rada tegang, tidak lagi acuh-ta'acuh seperti waktu dikepung orang banyak di tengah gardu. Ketika bor itu menyambar sampai di depannya lantas lenyap tanpa suara, mungkin telah ditangkapnya semua. Sekonyong-konyong suara mendering menggema entah betapa banyak bor tajam ditaburkan sekaligus. Leng Hau Tiong kenal Kero itu disebut Boan Tian Hoa Uh, hujan gerimis memenuhi langit, Kero menghamburkan senjata rahasia demi Tian. Dan biasanya senjatanya rahasia yang digunakan adalah sebangsa Kim Chi Piao, Metu Wang, Pilian Chi, biji teratai besi, dan sebagainya yang berbentuk kecil. Tapi bor yang disambitkan orang ini dari suara mendasingnya itu dapat diduga setiap bijinya mempunyai bobot setengah atau satu kati beratnya, pada hakikatnya sukar dihamburkan sekaligus berpuluh biji berbareng. Lantaran mendengar suara mendasing keras dan mengkhawatirkan sambaran bor tajam musuh itu dengan sendirinya Leng Hau Tiong mendekam di atas tanah. Tapi lantas terdengar suara jeritan Hiang Buntian, rupanya terluka. Keruan Leng Hau Tiong terkejut, cepat ia melompat maju untuk mengadang di depannya dan bertanya dengan khawatir, Hiang Sian Sing, apakah hengkau terluka aku, aku tidak seng, tidak sanggup lagi. Lekas, lekas lari saja demikian jawab Hiang Buntian dengan terputus-putus. Tidak, mati atau hidup kita tetap bersama, tidak nanti Leng Hau Tiong meninggalkanmu untuk menyelamatkan diri sendiri, Seru Leng Hau Tiong maka terdengarlah sorak gembira kawanan pengejar itu, Hura! Hiang Buntian sudah terluka. Hiang Buntian sudah terkena bor terbang di tengah kabut tebal itu remang-remang kelihatan belasan sosok bayangan orang telah mendesak maju dan semakin mendekat. Pada saat itulah sekonyong-konyong Leng Hau Tiong merasa serangkum angin keras melayang lewat di sisinya, Terdengar Hiang Buntian bergelak tertawa, berbareng belasan orang di depannya beruntun-beruntun roboh. Kiranya tadi Hiang Buntian telah menangkap belasan buah hui cuwi musuh dan pura-pura jatuh terluka untuk membuat lengah musuh lalu dengan kerobohan Tianhoa Uia balas menamburkan hui cuwi yang ditangkapnya itu. Sebenarnya musuh pun tergolong jago kelas wahid yang berpengalaman dan mestinya tidak mudah masuk perangkapnya. Tapi pertama, mereka terganggu oleh kabut yang tebal. Kedua, suara Leng Hau Tiong yang khawatir dan cemas tadi meyakinkan mereka bahwa Hiang Buntian benar-benar terluka, maka mereka menjadi tidak sanksi. Ketiga, mereka tidak menyangka bahwa Hiang Buntian juga mahir menaburkan senjata rahasia dengan kerobohan Tianhoa Uia, sebab itulah belasan orang yang maju paling depan itu kena dimakan semua oleh hui cuwi yang berat itu. Habis itu segera Hiang Buntian memondong Leng Hau Tiong dan dibawa lari lagi. Adik Cilik, hebat sekali jiwa setia kawanmu, pujinya terhadap sikap Leng Hau Tiong yang tidak sudi melarikan diri tadi. Biasanya Hiang Buntian tidak sembarangan memuji orang. Tapi sekarang pujian itu tercetus dari mulutnya, terang dia telah menganggap Leng Hau Tiong sebagai teman yang paling karib. Setelah lari dua-tiga li lagi, lambat laun musuh yang mengejar sudah mendekat lagi. Kembali terdengar suara mendasing-desing tiada hentinya. Tapi Hiang Buntian selalu dapat menghindarkan sambaran senjata rahasia itu dengan bertelit ke sana dan mengegos ke sini. Namun larinya menjadi semakin lambat juga. Kira-kira berlari beberapa puluh meter lagi jauhnya, kembali ia menurunkan Leng Hau Tiong katanya, biar aku pura-pura mati sekali lagi, tentunya mereka sudah kapok. Masakah mau masuk perangkapmu pula demikian Leng Hau Tiong membatin, cuma tidak diucapkannya. Tak terduga Hiang Buntian mendadak menggertak keras-keras satu kali dan terus menerjang ke tengah musuh. Terdengar suara gede bukan beberapa kali, lalu Hiang Buntian berlari balik, tapi punggungnya sudah memanggul satu orang. Kedua tangan orang itu telah diringkus oleh rantai yang masih mengikat pergelangan tangannya, dalam keadaan demikian ia memanggul tawanannya itu. Habis itu ia memondong kembali Leng Hau Tiong terus lari pula ke depan. Katanya dengan tertawa, sekarang kita sudah mempunyai tameng penadah senjata rahasia keruan tawanannya berteriak-teriak, jangan lepas senjata rahasia. Jangan main senjata rahasia namun pengejar-pengejar itu tidak menggubris, senjata rahasia masih terus menyambar tiba tanpa berhenti. Aduh sekonyong-konyong orang itu menjerit. Rupanya punggungnya terkena sebuah hemgi atau senjata rahasia tawan sendiri. Dengan memanggul tameng hidup dan memondong pula Leng Hau Tiong, Hiang Buntian masih dapat lari dengan sangat cepat. Terdengar tawanan di punggung itu mencaci maki sekeras-kerasnya, Ong Nip Jong, maknya disontik. Kau tidak pikirkan teman lagi, sudah tahu aku. Aduh! Ini panah kecil, bangsa Tiang Hau Yan, kau siluman rasa ini, kau sengaja hendak membunuh aku ya. Begitulah orang itu sebentar menjerit dan lain saat mencaci maki, makin lama makin lemah suaranya sampai akhirnya satu kata pun tidak bersuara lagi. Haha, tameng hidup telah berubah menjadi tameng mati, kata Hiang Buntian dengan tertawa. Karena tidak perlu khawatir lagi akan serangan hemgi musuh, dia terus lari dengan cepat. Setelah memblok dua pengkolan lagi, akhirnya ia berkata, sampailah sekarang ia menghela nafas lega, lalu bergelak tertawa, tertawa gembira. Maklumlah cuma belasan li saja ia harus mencapai tempat yang aman ini, padahal keadaannya tadi sesungguhnya sangat berbahaya. Jika dia cuma sendirian tidak menjadi soal, tapi dia membawa Leng Ho Utiong yang dianggapnya berjiwa kesatia, seorang pemuda yang belum pernah ditemuinya, maka apapun juga ia harus menyelamatkannya. Dan dapatlah ia merasa lega karena sekarang mereka sudah mencapai tempat tujuannya. Waktu Leng Ho Utiong memandang ke depan, mau tak mau ia merasa khawatir. Kiranya di depan situ terbentang balok batu yang sempit yang menghubungkan tepi tebing sebelah sana dan di bawah adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya. Balok batu itu hanya terlihat sepanjang 3-4 meter saja, lebih ke sana lagi sudah tertutup oleh kabut awan yang tebal sehingga sukar diketahui di mana letak ujungnya. Adik cilik, kata Hiang Buntian dengan suara tertahan, di tengah kabut tebal sana adalah jala tali besi melulu, kau jangan sembelarangan jalan ke sana, Leng Ho Utiong mengiakan. Dalam hati ia tambah khawatir, balok batu yang sempit dan jurang yang dalam ini sudah luar biasa. Tak bahayanya disambung lagi dengan jala tali besi saja, dengan kekuatan sekarang jelas sukar melihat ke sana, dalam pada itu dari pinggang Tameng Mati Hiang Buntian telah melolos sebatang pedang dan diberikan kepada Leng Ho Utiong. Lalu Tameng itu ditegakkan di depan sebagai aling-aling, rantai yang membelit di tangan Tameng Mati itu dilepaskan, kemudian dengan Tameng itu ia menantikan datangnya musuh. Hanya sebentar saja ia menunggu, rombongan pertama pengejar sudah tiba. Melihat keadaan setempat yang berbahaya dan tampaknya Hiang Buntian sudah siap tempur, seketika mereka tidak berani mendesak maju. Tidak lama kemudian, musuh yang datang sudah semakin banyak, mereka mengerombol di tempat rada jauh dengan mencaci maki, menyusul segala macam yang dilantas dihamburkan pula. Namun Hiang Buntian dan Leng Ho Utiong bersembunyi di belakang Tameng dengan aman, tiada satupun senjata rahasia itu mengenai mereka. Sekonyong-konyong seorang menggerung keras, suaranya menggeletar, seorang tautok, hewasyo piara rambut, kasar memutar sebatang tongkat besar menerjang ke arah balok batu. Tongkatnya yang besar sedikitnya ratusan kati beratnya, begitu mendekat tongkat lantas menyerampang pinggang Hiang Buntian. Tapi dengan mendekat ke bawah tongkat itu menyambar lewat di atas kepala Hiang Buntian menyusul Hiang Buntian lantas mengayun rantainya untuk menyabet kaki lawan. Rupanya tautok itu terlalu nafsu mengayun tongkatnya sehingga seketika sukar ditarik kembali untuk menangkis, terpaksa ia meloncat ke atas untuk menghindar. Tak terduga rantai Hiang Buntian berputar dengan cepat terus membelit pergelangan kaki kanannya, berbareng di sendal sehingga tautok itu tidak sanggup menguasai tubuhnya lagi dan terjerungus ke depan dan tanpa ampun lagi jatuh ke dalam jurang. Dalam pada itu sekali sendal dan dikendurkan, rantai Hiang Buntian sudah terlepas dari kaki sasarannya. Yang terdengar hanya suara jerit ngeri tautokasar itu berkumandang dari bawah jurang sehingga membuat orang mengirik, tanpa terasa kawannya sama mundur beberapa tindak seakan-akan takut dilempar ke dalam jurang oleh Hiang Buntian. Setelah saling bertahan rada lama tiba-tiba ada dua orang tampil ke muka lagi. Seorang bersenjata sepasang tombak pendek dan yang lain adalah seorang Hwasyo pakai tongkat berujung tajam bentuk sabit. Kedua orang itu menerjang maju bersama, sepasang tombak pendek dari atas bawah terus menusuk muka dan perut Hiang Buntian, sebaliknya tongkat sabit si Hwasyo menyudok iga kirinya. Tiga buah senjata itu cukup berat bobotnya disertai dengan tenaga dalam yang kuat pula maka serangan mereka boleh dikata sangat hebat. Rupanya mereka telah meninjau dengan baik keadaan tempat situ, serangan mereka akan memaksa Hiang Buntian mau tak mau harus melangkah ke samping serta menangkis dengan rantainya. Benar juga, segera Hiang Buntian mengayun rantainya terang-terang-terang tiga kali senjata lawan itu terbentur minggir semua dengan memercikan lelatu api. Terdengar sorak-sorai orang banyak menyaksikan pertarungan keras lawan keras itu. Setelah senjata mereka terbentur minggir menyusul kedua orang itu lantas menyerang maju pula. Terang-terang-terang, kembali empat buah senjata saling beradu. Laki-laki itu dan si Hwasyo tampak tergeliat, sebaliknya Hiang Buntian masih berdiri tegak kuat. Tanpa memberi kesempatan bernapas kepada musuh, sambil menggertak rantai Hiang Buntian lantas menyabet pula, ketika kedua orang menangkis dengan senjata masing-masing, maka terdengar lagi suara menering-nyaring. Hwasyo itu menyerang sekeras-kerasnya, tongkat sabitnya terlepas dari cekalan dan darah segar terpancur dari mulutnya. Sebaliknya laki-laki itu masih mengangkat kedua tombaknya menusuk ke arah Hiang Buntian. Ternyata Hiang Buntian tidak berkelit juga tidak menghindar, ia berdiri tegak membiarkan tusukan itu, bahkan disambut dengan bergelak tertawa. Ketika kedua tombak musuh kira-kira belasan senti sebelum mengenai dadanya sekonyong-konyong tombak mendelong ke bawah menyertai jatuhnya kedua tombaknya, laki-laki itu pun roboh terkapar untuk tidak pernah bangun lagi. Kemudian mendadak seorang berseru lantang, iblis yang tak kabur, kau berani memandang enteng kesatria sejagat menyusul empat Tojin tanpa melangkah maju ke depan Hiang Buntian dengan menjinjing pedang. Tiba-tiba pedang mereka diacungkan serentak dan membentak, berdiri untuk bertempur hei hei, memangnya orang si Hiang bersalah apa terhadap Butong Pei kalian jengek Hiang Buntian. Rupanya Tojin itu adalah jago Butong Pei. Seorang di antaranya lantas menjawab, iblis jahat agama sesat membahayakan buling, kaum alim kita harus bangkit menumpasnya, merdu sekali kata-kata iblis jahat agama sesat membahayakan buling dan harus dibasmi, jika begitu di belakang kalian ada lebih separuh anggota Mokau, kenapa kalian tidak menumpasnya jawab Hiang Buntian tertawa. Gembongnya harus ditumpas lebih dulu sahut Tojin itu. Hiang Buntian masih tetap duduk berpangku lutut dan menengadah ke langit, katanya pula dengan acuh-ta'acuh, oh, kiranya demikian. Benar, benar pada saat lain mendadak ia menggertak keras-keras sambil meloncat bangun, rantainya bagaikan ular hidup terus menyabet kaki keempat Tojin itu. Serangan mendadak itu datangnya terlalu cepat, untung keempat Tojin itu adalah jago pilihan Butong Pei, pada saat bahaya pedang tiga orang di antaranya lantas menegak ke samping untuk menahan sambaran rantai musuh. Tojin yang berdiri paling ujung sana segera balas menusuk dengan pedang ke leher Hiang Buntian. Terdengar suara mendering-nyaring, tiga batang pedang menyerang tiga kali lagi sehingga Hiang Buntian rada kerepotan. Kesempatan itu digunakan oleh ketiga Tojin tadi untuk mundur mengganti pedang, lalu menerjang maju pula. Ilmu pedang Butong Pei memang terkenal dengan halus melawan keras, semakin kuat musuhnya pertahanan mereka pun semakin tangguh. Kerjasama keempat pedang Tojin itu menjadi seperti suatu barisan pedang yang rapat, pada waktu menyerang sasaran-sasaran yang mereka incar tidak pernah meninggalkan tempat mematikan di tubuh Hiang Buntian. Sebaliknya ketika Hiang Buntian putar rantainya, terpaksa kedua tangannya harus bergerak semua sebab rantai itu mengikat pergelangan kedua tangannya, dalam keadaan demikian terang gerak geriknya kurang lewasa dan kurang gesit. Maka lama-kelamaan bukan mustahil dia akan dikalahkan oleh pedang jago Butong Pei yang lihai itu. Setelah mengikuti sebentar pertarungan itu, dapat juga Lengho Utiong melihat gelagat yang tidak menguntungkan itu. Ia tidak tinggal diam, ia melangkah maju dari sisi kanan Hiang Buntian, pedang terus menusuk igas salah seorang Tojin. Serangan Lengho Utiong itu dilakukan dengan aneh dan tak terduga sehingga sukar bagi Tojin itu untuk menghindar, seret, dengan tepat iganya tertusuk. Tapi sekilas terlintas suatu pikiran dalam benak Lengho Utiong, Butong Pei dihormati setiap orang Kangou. Meski aku harus membantui Yang Sian Sing, tapi juga jangan mencelakai jiwa Tosu ini, maka ketika ujung pedang baru masuk ke dalam kulit lawan, dengan cepat ia hendak menarik kembali pedangnya. Tojin itu keburu mengatupkan lengannya, ternyata dia tidak pikirkan sakit atau tidak, tapi pedang Lengho Utiong itu dikempit sekuatnya. Maka waktu Lengho Utiong menarik kembali pedangnya, tanpa ampun lagi iga dan lengan Tojin itu tergores luka panjang. Sedikit merendek itulah pedang Tojin yang lain telah menyambar tiba dan tepat membentur pedang Lengho Utiong. Tangan Lengho Utiong terasa kesemutan, ia bermaksud melepaskan pedangnya, tapi lantas teringat sekali kehilangan senjata tentu keadaan tambah berbahaya. Maka sekuatnya ia genggam pedang, terasa suatu arus tenaga mengalir datang melalui pedang dan menyerangnya di jantung dengan keras. Tosu pertama yang iganya tertusuk pedang itu mestinya lukanya tidak parah, tapi ketika dia mengempit pedang Lengho Utiong tadi, lengannya tergores luka yang cukup dalam sehingga tulang lengan kelihatan, darah terus mancur dengan derasnya, dia sudah tidak mampu bertempur lagi. Ada pun dua Tojin yang lain saat itu sudah berada di belakang Lengho Utiong dan sedang mengerubut Hiang Buntian dengan sengit. Ilmu pedang kedua Tojin itu sangat bagus dan dapat kerjasama dengan rapat. Setiap beberapa gebrakan selalu Hiang Buntian terdesak mundur selangkah, ketika belasan langkah mundur ke belakang, sementara itu mereka sudah hampir menghilang ke tengah kabut yang tebal. Tapi kedua Tozu itu masih terus menyerang. Tiba-tiba ada orang berteriak dari gerombolan para kesatria sana, Awas, kesana lagi adalah Tiat Soh Kyo, jembatan tali besi akan tetapi sudah terlambat, baru tersebut nama Tiat Soh Kyo, berbareng terdengarlah jerit ngeri kedua Tozu tadi, tubuh mereka menyelonong ke depan menghilang di tengah kabut. Agaknya tanpa kuasa lagi mereka kena diseret ke sana oleh Hiang Buntian. Jerit ngeri mereka makin menurun ke bawah dengan cepat dan dalam sekejap saja sudah tidak terdengar lagi Hiang Buntian terbahak-bahak dan muncul kembali dari balik kabut tebal sana. Ketika dilihatnya Leng Ho Utiong sedang sempoyongan hampir roboh, ia menjadi kaget. Kiranya Tojin Butong Pei itu pun menyadari bahwa dalam hal kebagusan ilmu pedang sekali-kali dirinya bukan tandingan Leng Ho Utiong, hal ini telah disaksikannya ketika pemuda itu berturut-turut melukai beberapa orang dengan toko Kyo Kiam yang lihai di gardu itu. Tapi ia pun dapat melihat akan kelemahan Leng Ho Utiong, yaitu tenaga dalamnya sangat lemah. Sebab itulah di antara mereka berempat sebenarnya sudah ada sepakat akan berusaha mengadu Wakang Bela Lamanah terpaksa harus bertempur dengan Leng Ho Utiong. Begitulah maka ketika pedangnya menempel pedang Leng Ho Utiong segera ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyerang. Jangankan tenaga dalam Leng Ho Utiong sekarang sudah punah, biarpun dalam keadaan biasa juga latihannya memang masih cepek dan bukan tandingan jago Butong Pei yang sudah terlatih berpuluh tahun lamanya itu. Untung hawa murni dalam tubuhnya sangat penuh, meski tidak kuat balas menyerang namun untuk sementara juga tidak sampai tergetar binasa oleh wekang musuh. Hanya saja hawa murni dalam tubuh itu tidak dapat dikuasai, darah juga bergolak dengan hebat maka sampai mati berkunang-kunang dan pikiran kacau. Pada saat itulah tiba-tiba terasa tak icui hiat bagian punggung tersalur oleh suatu arus hawa panas, daya tekanan musuh lantas terasa ringan semangat Leng Ho Utiong terbangkit, ia tahu Hiang Bun Tian sedang membantunya dengan lewekang yang tinggi. Tapi segera dapat dirasakan bahwa tenaga dalam Hiang Bun Tian ini tidak terlalu kuat, juga bukan digunakan untuk melawan tenaga musuh, tapi jelas sedang menarik tenaga serangan musuh menuju ke bawah, dari lengan menuju ke pinggang, lalu menjulur ke bagian kaki terus lenyap ke bawah tanah. Kejut dan girang pula Leng Ho Utiong, selamanya tak terbayang olehnya bahwa di dalam ilmu lewekang ternyata ada semacam kepandayan yang aneh dan spesial begini, betapapun besar kekuatan lewekang musuh dapat dipunahkan dengan menggunakan tenaga dalam yang ringan. Rupanya Tojin itu pun mengetahui gelagat tidak menguntungkan, mendadak ia membentak sambil melompat mundur, Gipsing Tai Ho At. Gipsing Tai Ho At mendengar nama Gipsing Tai Ho At, ilmu iblis pengisap bintang, itu seketik air muka orang banyak berubah ketakutan. Sebaliknya jago-jago yang berusia muda malah tidak begitu pusing terhadap ilmu yang disebut itu, hal itu bukannya mereka pemberani melainkan pada hakikatnya mereka tidak kenal apa itu Gipsing Tai Ho At segala. Hiang Bun Tian tertawa, katanya, ya, memang benar ini adalah Gipsing Tai Ho At. Siapa yang berminat merasakannya boleh coba maju sini tiba-tiba mau kau tiang lo yang berikat pinggang warna kuning itu berkata dengan suara serat, agaknya Hiang Yusu telah bersekongkol dengan, dengan Gipsing Loko Ai, iblis tua pengisap bintang, marilah kita pulang memberi lapor kepada kau cu dan terserah keputusan beliau.